Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh verifikasi nilai rapor PPDB Jatim 2022 untuk mendata ke SMA dan SMK dalam video ini saya akan berbagi pengalaman permasalahan seputar verifikasi nilai rapor berdasarkan pengalaman tahun yang lalu serta solusinya pertanyaan yang pertama yang ditanyakan anak-anak itu adalah apakah harus verifikasi pak jawabannya adalah ya harus dilakukan verifikasi bagi kalian calon pendaftar peserta didik baru yang mendaftar ke SMA atau SMK terutama sekolah negeri ya anak-anak ya mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia PPDB Jatim yaitu tanggal 27 sampai 30 Mei 2022 jadi jangan terlambat oke ya kemudian pertanyaan yang kedua bagaimana jika tidak verifikasi pak nah sesuai dengan pengalaman tahun yang lalu calon pendaftar yang tidak verifikasi nilai rapor akan kesulitan mengambil dan mengunduh pin jadi saat mengunduh itu ada pesan Anda belum verifikasi nilai rapor padahal jadwalnya sudah ditutup sangat beri suku sekalian anak-anak ya jika tidak verifikasi jangan sampai lupa nanti jadwalnya kemudian jika terlanjur lupa pak solusinya gimana kalau PPDB online itu tidak mengenal lupa jika waktunya tutup ya tidak bisa dibuka lagi tapi jangan khawatir anak-anak masih ada kesempatan jika kalian mau langsung menemui operator sekolah mungkin bisa dibantu ya untuk sekolah asalnya itu insya Allah bisa membantu namun jika operator sekolah SMP atau sekolah asal tidak bisa membantu kalian bisa menemui panitia PPDB di SMA atau SMK yang kalian tuju insya Allah panitia PPDB itu tidak akan mempersulit kalian dan mau membantu kemudian apakah verifikasi itu sulit tidak tinggal login dengan menggunakan NPSN dan NESN selanjutnya pilih cari dan pilih tombol verifikasi nanti di bagian akhir ada caranya ya tentunya simulasinya berdasarkan tahun yang kemarin cukup mudah anak-anak pertanyaan selanjutnya adalah tidak bisa verifikasi karena sulit login itu kenapa? oke ya saya jelaskan karena banyaknya calon pendaftar yang mengakses web PPDB secara bersamaan itu menyebabkan server PPDB down dan itu adalah hal yang wajar dan lumrah karena trafiknya naik bayangkan dalam waktu tanggal 27 sampai 30 Mai itu berapa ratus ribu siswa mengakses web secara bersamaan kalau logikanya ya lebaran kemarin saja mobil-mobil pada keluar semua itu jalan aja macet apalagi ini apa mendaftar mengakses web secara bersamaan kemudian cek kualitas jaringan internet kalian itu juga berpengaruh kemudian pertanyaan selanjutnya solusinya gimana pak kalau kesulitan login saat verifikasi oke ya ini ada beberapa trik untuk mempermudah kalian login verifikasi yang pertama lihat jadwal jadwalnya ini kan tanggal 27 ya jangan menunggu besok atau sampai apalagi sampai menunggu tanggal 30 Mai karena kalau kalian menunggu tanggal 30 Mai ini itu bisa saja webnya sedang sibuk-sibuknya dan kalian gagal login langsung saat dibuka kalian kalau bisa langsung verifikasi kemudian jika di tepat dengan jalan itu masih kesulitan login pilih waktu yang tepat anak-anak waktu yang tepat itu yang seperti apa waktu yang tepat itu adalah waktu dimana para pengguna internet itu sedang istirahat tidak mengakses internet seperti malam hari dini hari atau pagi hari kalau siang hari ya kira-kira sibuk sehingga saat login ya susah tapi kalau waktunya senggang tidak ada yang mengakses internet itu bisa mempermudah kalian login jika masih sulit kalian tidak usah khawatir minta bantuan sekolah saja di SMP bisa di panitia BPDB juga bisa insya Allah mau membantu nah ini yang paling sering ditanyakan anak-anak ya pak saya itu daftar ke swasta apakah harus verifikasi juga begini anak-anak dalam juknis tahun ini itu juknisnya hanya menyebutkan untuk SMA dan SMK secara umum tidak ada kata-kata negeri dan swasta nah karena juknis ini dikeluarkan oleh pemerintah provinsi maka kalian yang mendaftar ke sekolah negeri itu harus melakukan verifikasi nilai rapor karena sekolah negeri itu mengikuti dinas provinsi Jawa Timur kalau sekolah swasta pak sekolah swasta itu aturannya agak longgar anak-anak contohnya gini seperti beberapa waktu yang lalu saya punya beberapa siswa yang sudah diterima di sekolah swasta padahal BPDB belum dibuka saran saya ya lakukan saja verifikasi meskipun nanti di sekolah swasta itu tidak melakukan verifikasi tidak apa-apa tapi lebih baik lakukan verifikasi kenapa sih pak kok agak longgar swasta lihat video sebelumnya sudah saya jelaskan nah sekarang simulasinya untuk mengakses atau login verifikasi ini template ini saya buat seperti tahun kemarin insya Allah urutannya hampir sama masuk ke web ppdb.jatimprov.co.id kemudian cari menu verifikasi rapor untuk masuk gunakan NPSN dan NSN kalian jangan lupa di centang kemudian login nah ini kalian cek dulu nilai kalian ada yang salah atau tidak kemudian untuk memverifikasi lanjut silahkan klik saja verifikasi jika sudah berhasil nanti akan muncul pesan seperti ini kira-kira begitu itu saja anak-anak tanya jawab seputar tentang permasalahan verifikasi nilai rapor berdasarkan tahun kemarin mudah-mudahan sedikit membantu kalian dari saya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati